3. Bahaya Konsumsi Permen Berlebihan Pada Anak Seberapa bahaya sih konsumsi permen bagi anak-anak? Mengonsumsi permen yang mengandung glukosa secara berlebihan mampu menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan anak. Selain membuat gigi menjadi rusak, salah satu bahaya konsumsi permen secara berlebihan mampu menjadikan anak-anak kecanduan gula hingga menyebabkan obesitas. Ini dia penjelasannya. Nyatanya, sudah banyak orang yang mengetahui bahwa kecanduan gula cukup tinggi dapat menyebabkan gigi berlubang. Namun masih saja tidak mengidahkannya, padahal gigi berlubang mampu menyebabkan masalah kesehatan gigi yang paling umum bagi anak-anak yakni merasa nyeri hingga menganggu aktivitas sehari-hari makan dan minum. Jika gigi sudah mengalami kerusakan hingga menyebabkan gangguan makan maka pola makan dan berkontribusi pada masalah gizi dapat ke depannya. Bahkan, tak jarang anak-anak mengalami infeksi atau karis karena bakteri dalam mulut dapat menembus jaringan gigi yang lebih dalam dan mencapai pulpa gigi, bagian inti gigi yang berisi pembuluh darah dan saraf. Ini dapat menyebabkan infeksi gigi yang lebih serius, lebih jauh, kondisi kesehatan mulut yang buruk, termasuk gigi berlubang, telah dikaitkan dengan masalah kesehatan umum seperti penyakit jantung, diabetes, dan infeksi sistemik lainnya. Permen manis yang mengandung gula dan kalori dapat menyebabkan peningkatan berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan tidak seimbang dalam pola makan. Menjadi makanan yang tinggi akan kalori namun rendah nutrisi membuat permen dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas, umumnya, mengonsumsi terlalu banyak kalori tanpa membakar energi yang cukup melalui aktivitas fisik dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Gula dalam permen adalah sumber kalori yang kosong, yang berarti mereka memberikan kalori tanpa nutrisi penting. Makanan tinggi gula seringkali tidak memberikan rasa kenyang yang berkelanjutan, yang dapat mengakibatkan makan lebih banyak makanan secara keseluruhan. Mengonsumsi permen secara berlebihan dapat memicu kebiasaan makan makanan manis lainnya, yang dapat menyebabkan peningkatan asupan gula dan kalori, namun, penting untuk diingat bahwa peningkatan berat badan terutama dipengaruhi oleh pola makan keseluruhan dan aktivitas fisik. Konsumsi permen dalam jumlah moderat sebagai bagian dari pola makan yang seimbang biasanya tidak akan menyebabkan peningkatan berat badan yang signifikan jika diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jenis makanan dan minuman lain yang Anda konsumsi. Serta porsi makanan secara keseluruhan, jika Anda khawatir tentang dampak konsumsi permen atau makanan manis lainnya pada berat badan Anda, penting untuk memantau asupan gula dan kalori Anda secara keseluruhan dan mempertimbangkan pola makan yang sehat dan aktif. Konsultasikan dengan seorang ahli gizi atau profesional kesehatan untuk panduan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan bahwa permen secara langsung membuat kecerdasan menurun, namun perlu diingat bahwa konsumsi permen yang berlebihan atau makanan yang mengandung gula tinggi dapat memiliki beberapa dampak negatif pada kesehatan secara umum. Terutama pada kesehatan fisik dan kesehatan gigi, konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti peningkatan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan masalah gigi seperti karis gigi. Ketika masalah kesehatan ini mempengaruhi kesejahteraan fisik, mereka juga dapat berdampak pada kinerja kognitif dan mental. Sebaiknya konsultasikan dengan seorang ahli gizi atau profesional kesehatan untuk rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda agar tetap sehat dan mendukung fungsi kognitif anak-anak. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mulut dan mencegah gigi berlubang sangat penting. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan gigi, menjalani pemeriksaan gigi secara teratur, dan mengikuti saran perawatan gigi yang diberikan oleh dokter gigi. Gigi berlubang dapat dicegah dan dikelola dengan baik melalui praktik perawatan gigi yang baik. Terima kasih telah menonton!